Mula soal pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina, apa yang bisa didapat Indonesia dari pertandingan ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Kutagalung. Selamat sore, Bung Wesley. Melawan ranking 1 FIFA, keuntungan bagi Indonesia main lawan Argentina nanti apa aja? Iya, sama-sama kita ketahui ucapan pernyataan Pak Adip Tohiri itu perlu kita pertegas bahwa ini bukan soal Argentina, ini bukan soal Lionel Messi, ini juara piala dunia yang datang. Kapan lagi? Itu sebuah momentum yang harus kita manfaatkan bahwa Indonesia terlepas dari segala upaya yang dilakukan begitu kuat negosiasinya, dipercaya untuk menerima kedatangan piala juara dunia. Itu sebuah kepercayaan, momentum harus kita jaga, plus bahwa Indonesia negara yang aman untuk didatangi. Itu penting di garis bawahi, Mas Isan. Dan kita sebagai ranking 149 harusnya memetik pelajaran yang sangat besar dan persiapannya juga harus lebih matang dong dibandingkan FIFA Match Day sebelumnya. Betul. Persiapan matang itu diikuti juga dengan mental. Jadi jangan sampai para pemain datang itu, pemain kita datang hanya untuk mencoba berfoto bareng. Itu menyakitkan bagi kita. Karena sudah lama sekali Indonesia tidak kedatangan tim kelas dunia. Terakhir kan kita bicara Uruguay tahun 2010, Belanda 2013, Kamerun 2015, kita kalah semua. Kita kalah 1-7 lawan Uruguay, kalah 03 dari Belanda. Bukan soal kekala menangnya itu, tapi bagaimana pemain kita mengetik pelajaran dan tampil membuat bangga supporter penciptaan sepak bola Indonesia bahwa pemain kita itu tidak turun untuk foto bareng. Itu penting sekali di garis bawahi. Karena berjuang lah. Tunjukkan bahwa kita memang punya potensi. Kita bangsa yang besar di sepak bola. Bung Wesley, pemusatan latihan baru akan dimulai 5 Juni nanti. Ini kira-kira cukup nggak sih? Kalau pemain kita menjaga kebugarannya, mungkin para pemain ex-Sea Games masih bisa dibilang oke. Tapi kalau pemain yang profesional, harusnya seketika belum ada persiapan klub untuk menyambut Liga Indonesia, mereka harusnya juga membersihkan diri secara baik. Ini tugas berat memang bagi Sintayong dan tim pelatih untuk menyamakan kualitas fisik para pemain yang jebulan SEA Games dan yang tidak tanggul di SEA Games. Apa sih sebenarnya, Bung, yang harus dibuktikan terkait dengan mental pemain dan juga skill yang harusnya meningkat? Iya. Kalau di sepak bola, kita latihan seribu kali dengan bertanding satu kali, itu terasa sekali bedanya bahwa setiap kali latihan, kita tekanannya tidak sama seperti pertandingan. Di pertandingan kita harus mempunyai keputusan yang tepat kapan melepaskan bola, kapan menembak, kapan menendang, kapan mengoper, kapan menggiring. Itu keputusan-keputusan yang dicobakan dalam pertandingan resmi. Nah, menghadapi lawan yang begitu baik secara organisasi, keputusan-keputusan itu kembali diuji pada pemain kita. Jadi, pelatihan yang sudah nanti disiapkan oleh Sintayong itu pengujiannya memang pada pertandingan melawan tim yang saya katakan juara dunia dengan komposisi yang pemain-pemain besar di dalamnya, organisasi permainan yang sangat baik yang mereka perlihatkan di Piala Dunia kemarin dan bagaimana mereka menunjukkan bagaimana mengambil keputusan di lapangan. Nah, pemain kita banyak belajar, bisa belajar bagaimana mengambil keputusan dengan situasi-situasi yang diceritakan oleh lawan. Karena saya yakin Argentina tidak akan menciptakan situasi yang nyaman buat Indonesia. Mungkin kita keluar dari tekanan itu dan mengeluarkan kemampuan terbaik, yaitu ujian sangat baik menghadapi tim sekelas Argentina. Bung Wesley, selain tim NAS senior, tentunya kesuksesan tim NAS U22 di SEA Games ini bisa jadi catatan dan beberapa pemain Garuda muda yang sekiranya pantas dibawa melawan Argentina nanti, siapa saja? Ya, saya tidak ingin menyebut nama karena itu prioritas Sintayong. Tapi saya yakin karena saya mengatakan bahwa keberhasilan kita meraih gelar juara SEA Games, medali emas SEA Games itu, saya merunut dari tahun 2017 ketika Luis Mia sebagai pelatih menyiapkan, bersama Om Danur Windo, menyiapkan filosofi Semokal Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh Sintayong dan dipetik hasilnya oleh Coach Indra Safri, itu satu kesatuan. Jadi, pasti Sintayong juga sudah punya pemain yang disiapkan tampil melawan Argentina dari tim yang dipimpin oleh Coach Indra Safri ketika DC Games. Saya tidak berani menyebut nama, tapi pasti lebih dari lima saya yakin itu akan diambil oleh Sintayong. Karena itu pemain yang juga disiapkan Sintayong di usia-usia muda ketika dia masih melatih kelompok usia di tim nasional. Kalau pengaruhnya nanti bagi ranking Indonesia di FIFA, bagaimana? Kalau kemenangan tinggi sekali ya. Tapi kalau kalah, saya sih tidak melihat peringkat ini menjadi acuan ketika menghadapi Argentina. Memang kita mengincar posisi 100 dunia ya. Pak Eric Thohir mengatakan mereka mengincar posisi FIFA kelas men 100 dunia. Tapi saya tidak melihat skor ini akan menjadi penentu penilaian kita terhadap pertandingan melawan Argentina. Mau skor berapapun, kalau seperti lawan Uruguay kita kalah 1-7. Lalu kalau ingat 2013, bulan Juli kita menghadapi tiga klub Inggris, Chelsea, Arsenal, Liverpool, kan kita kalahnya lumayan. Lawan Chelsea kita kalah terlalu 1-8. Arsenal kalah ke 0-7. Liverpool kalah ke 0-2. Bukan soal kalahnya, pengalaman pemain-pain kita menghadapi tim yang jauh sekali lebih baik dalam organisasi permainan dan mengambil keputusan. Jadi kalau soal peringkat, biarkanlah. Kalau menang ya kita sangat bersyukur, bergembira. Tapi kalau kalah pun, jangan melihat peringkat kita turun karena melawan Argentina. Lalu kemudian saling menyalahkan. Hadapi aja Argentina, bersyukur saja. Ada tim pila dunia yang mau datang ke Indonesia. Pemain bintang Argentina, Lionel Messi, belum dipastikan akan ikut. Tapi harapan pencinta sepak bola, khususnya fansnya Messi, tentu Messi ikut datang. Bagaimana nanti menyikapinya para pemain Indonesia? Ya, Argentina datang tanpa Messi, pasti kurang menarik ya. Pasti semua pendukung, pencinta sepak bola di Indonesia menantikan kehadiran Messi. Dan kita melihat mungkin Messi akan bermain di Indonesia. Kita tunggu ketika Argentina menghadapi Australia di Cina tanggal 15 Juni sebelum datang ke Jakarta. Jadi saya yakin kalau ada Messi di Cina ketika menghadapi Australia, saya yakin Messi akan datang. Dan ketika PSSI belum meresmi menyampaikan pertandingan Indonesia melawan Argentina, sudah lebih dahulu Argentina menyampaikan lewat federasinya. dan kemudian baru kemudian PSSI menyampaikan saya yakin dealingnya menyangkut kehadiran Messi dan yakin saya Messi akan datang. Baik, terima kasih Bung Wesley Huta Galung sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.